Burung kecil telah kembali Ayah, disini nanti akan dibangun perumahan. Nanti tidak ada tempat untuk bermain lagi. Benar, tampaknya kita terpaksamain di taman untuk anak-anak. Eh, sepertinya migrasi unggas. Unggas adalah sebutan untuk jenis-jenis burung. Misalnya, elang, walet, juga itik liar, semuanya disebut unggas. Tapi ayah, aku tidak tahu burung-burung itu terbang kemana. Lihat ayah, semuanya terbang kesini. Hai burung-burung, ayo kesini. Iya, burungnya banyak sekali. Iya, burungnya banyak sekali. Tahun lalu mereka juga melintas, tapi tidak sebanyak ini. Pak Tua, Bapak tahu burung itu terbang kemana? Oh, mereka. Mereka terbang kesini, ada yang melewati musim semi, lalu ke utara melewati musim panas. Ada yang kesini untuk membuat sarang dan bertelur. Lalu kenapa mereka tidak turun, Pak? Mereka tidak menemukan rumahnya yang dulu. Mereka panik. Kan masih ada tanah yang luas. Seluruhnya sudah dirusak oleh traktor. Mereka tidak dapat menemukan makanan atau membuat sarang. Mereka benar-benar panik. Lalu mereka terbang lagi mencari tempat yang lain. Burungnya pergi. Burung kecil tidak menemukan rumahnya. Wahai burung kecil, cepatlah kembali. Burung kecil kembali. Odi, tunggu. Odi, berhenti. Kita cari jalan keluar ya. Rumah burung kecil digusur oleh traktor. Burung kecil sangat sedih. Ya, benar. Kita semua ikut sedih. Tidak, ayah. Pengemudi traktor tidak sedih. Dia yang mengusur rumah burung kecil. Nanti biar orangnya aku tegur. Sebentar ya. Hei, pergi kau. Ini rumah burung, bukan rumahmu. Odi, apa yang kau lakukan? Aku mau mengusir pengemudi itu. Odi, tidak baik berbuat seperti itu. Sudah, ayah. Jangan pedulikan. Dia orang jahat. Aduh. Perbuatan siapa ini? Keterlaluan sekali. Bagus. Rupanya perbuatan kalian ya. Sabar. Anak kecil ini tidak tahu apa-apa. Dia berbuat itu karena dia sayang sama burung. Katamu burung. Burung yang melintas tadi, kan? Ah, mereka memang malang. Entah apakah mereka menemukan rumahnya atau tidak. Bahkan, ada induk burung yang panik. Ingin membuat sarang untuk bertelur. Itu kan payah. Paman, bagaimana kalau burung tidak menemukan sarang mereka? Nanti kalau induk burung bertelur di langit, apakah telurnya akan jatuh dan hancur juga? Iya, benar. Aku tidak mau melakukan hal buruk. Ada-ada saja. Tadi aku menelpon ke kantor pos agar dia mau menlepaskan tanah ini. Tapi... Lalu apakah dia setuju? Dia bilang apa? Ah, bagaimana jika aku tidak bilang? Jika kau tidak memberitahu anakku, dia akan memperlihatkan kemampuannya. Nanti kau bisa repot, ya? Hei, hei, jangan. Hei, aku akan menjawabnya. Tapi bos tidak ada satu jam lagi baru kembali ke kantor. Begini saja. Nanti ketika pulang ke kantor, katakan kepada bosmu tentang burung-burung yang mencari rumah mereka. Dia pasti akan mempertimbangkan lagi apakah akan membuka tanah di sini. Benar, kan? Lalu sekarang bagaimana? Sekarang? Ya, tentunya tanah ini harus dikembalikan ke tempat yang semula. Ya, aduh, aduh, aduh. Dasar bodoh, sakit sekali. Aduh, 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 aduh. Nah, rumput liar. Sekarang kau sudah kembali. Ayah, apakah burung kecilnya akan kembali? Ayah tidak tahu. Aku ada teman, peneliti di pulau kecil. Kita tanya dia. Ayo. Kita sampai. Kakak, sedang sibuk ya? Eh, Iwan. Kau datang ya? Paman sempir namanya Darmawan. Dipanggilnya Iwan. Kami ingin tanya tentang imigrasi burung, Kak. Itu bagus sekali. Sekarang semakin banyak penyayang burung. Burung pasti tertolong. Lihatlah. Burung sangat lucu. Setiap pagi terbang melintas di atas rumah kita. Malam hari melintas kembali. Lihat saja. Paman. Paman bisa mengantarkan kami melihat burung di pantai. Dari sana bisa lihat lebih jelaskan. Juga bisa mengejar ombak. Paman, mau kan? Sekarang tidak bisa. Perlakuan kita terhadap burung sudah sangat buruk. Burung sangat takut pada manusia. Jika kita mendekati mereka, mereka akan terbang tidak kembali lagi. Lihat saja. Orang yang melukai burung-burung itu adalah penjahat. Aku benci. Tidak perlu panik. Selama ada tanah, ada rumput liar, pasti burung-burung akan datang. Telah setelah tidak mencelakakan mereka lagi. Manusia harus menjadi teman mereka. Aku akan selalu ingat, Paman. Sampai jumpa, Paman. Ayah, burung kecil tidak akan kembali. Jangan panik. Burung kecil itu pulang memberitahu temannya. Eh, dia datang. Burung kecil benar-benar datang. Terima kasih telah menonton.